Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut lagi membahas soal kompetensi teknis untuk P2 dan P3, P3K tahun 2023. Ini sudah bagian yang ke-20. Bapak Ibu juga bisa simak video dari 1 sampai dengan 19, yaitu untuk latihan menghadapi tes P3K nantinya. Soalnya itu berupa penilaian situasi kerja sederhana. Soal yang pertama, sebagai seorang guru, apa pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah? A. Masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan sehingga perlu diikut sertakan dalam perencanaan program sekolah. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerjasama dengan membuat kontrak nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. D. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menopang pendanaan pembangunan sekolah sehingga sekolah secara cepat dapat mencapai kemajuan. E. Sekolah yang baik harus memiliki kemandirian mutlak. Masyarakat itu merupakan pihak yang harus dilayani. E. Jadi kita memandang masyarakat itu memiliki potensi untuk dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah namun harus sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. E. Misalnya saja ada program-program tertentu yang sudah direncanakan oleh sekolah. E. Kemudian ada masyarakat yang memiliki potensi misalnya sebagai narasumber ataupun sebagai media dalam pembelajaran sesuai dengan program yang sudah direncanakan. E. Itu bisa dikolaborasikan. E. Jadi masyarakat itu memiliki potensi dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. E. Jadi tidak semuanya juga bisa dikolaborasikan. E. Harus sesuai dengan aturan dan prosedur. Soal kedua. Salah seorang siswa Anda adalah anak pembelajaran sekolah. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta Anda untuk menambah nilai siswa tersebut agar dia dapat masuk ke dalam kelompok siswa yang memiliki prestasi baik. Maka sikap Anda adalah A. Memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa tersebut. Meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. B. Mempertimbangkan rasa segan kepala sekolah. Seraya menambah nilai sesuai dengan yang dibutuhkan siswa tersebut. C. Mempertimbangkan rasa segan kepala sekolah sebagai atasan saya. Seraya saya menambah nilai siswa tersebut hingga bisa masuk ke kelompok siswa yang memiliki prestasi baik. D. Karena kepala sekolah ikut campur sebagai sanksi nilai siswa itu justru saya kurangi. Kita lihat dari opsion B, C, dan D ini kurang tepat. Karena ada mempertimbangkan rasa segan. Pemberian nilai itu adalah mutlak adanya pada guru. Jadi tidak ada tendensi rasa segan atau apapun dari atasan atau dari siapapun. Karena itu adalah mutlak guru yang memberikan sesuai dengan pencapaian siswa itu sendiri. Jadi tidak harus dituruti keinginan kepala sekolah yang menaikkan nilai tersebut. Jawabannya adalah A. Soal ketiga. Beberapa siswa Anda ingin mengembangkan bakat bermain musik tetapi di sekolah Anda belum memiliki fasilitas yang menunjang bakat tersebut. Maka sikap Anda adalah A. Mengajukan usulan ke sekolah agar dilakukan pengadaan yang berkaitan dengan alat musik sehingga bakat siswa tersalurkan. B. Mencarikan informasi lewat internet tentang tempat yang menyewakan alat musik dengan biaya sewa yang terjangkau. C. Mengusulkan kepada sekolah agar diadakan ekstra kurikuler musik agar siswa dapat mengikuti lomba yang berkaitan dengan musik. D. Meminta kepada komite sekolah agar mendukung pembelian fasilitas pengadaan alat musik yang nantinya dapat digunakan siswa. E. Diam saja karena hal itu merupakan tanggung jawab wakil kesiswa Anda Benda Harablos. Semuanya ini mungkin hampir tepat yaitu untuk mendukung mengembangkan bakat bermain musik dari siswa. Tetapi yang pertama sekali yang harus dilakukan itu terlebih dahulu adalah usul mengadakan ekskul musik. Jadi ketika ekskul musik sudah diadakan, maka sekolah mungkin akan secara bertahap melengkapi alat-alat musik yang ada. Dan ini juga bermanfaat sehingga siswa dapat mengikuti lomba-lomba yang berkaitan dengan musik. Jawabannya tepat itu adalah C. Soal yang keempat, Anda baru saja lulus P3K di daerah terpencil dengan kondisi sekolah yang memiliki sarana-prasarana yang sangat minim. Maka sikap Anda adalah A. Saya tetap bertahan dengan menggunakan segala kemampuan yang ada secara maksimal serta selalu mencari cara baru agar siswa dapat pelajaran yang terbaik. B. Saya akan buat proposal mencari bantuan ke masyarakat sekitar untuk mengadakan sarana dan prasarana sekolah C. Saya akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat agar memperhatikan sarana dan prasarana sekolah tersebut agar proses belajar mengajar tidak terganggu D. Saya akan menerima kondisi yang ada serta tetap menjalankan tugas sebagai guru dengan sarana apa adanya E. Saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah agar lebih memperhatikan peningkatan sarana-prasarana sekolah Jadi semua jawabannya ini hampir benar Namun yang paling tepat itu adalah tetap bertahan dengan menggunakan segala kemampuan yang ada secara maksimal serta selalu mencari cara baru agar siswa dapat pembelajaran yang terbaik Karena penggunaan media pembelajaran itu tidak tergantung dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah Kita juga bisa memanfaatkan alam sekitar kemudian media nyata sebagai media pembelajaran Itu tergantung lagi dari kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh guru tersebut Soal kelima Ada seorang rekan kerja Anda yang wanita Dia selalu datang terlampat dengan alasan harus mengantar anaknya berangkat sekolah terlebih dahulu Hal ini menimbulkan proses pembelajaran yang menjadi terhampat Maka sikap Anda sebagai rekan kerja adalah A. Melaporkan kepada kepala sekolah agar dinasihati B. Memberi usulan kepada kepala sekolah agar setiap guru dievaluasi kedisiplinannya C. Melakukan pendekatan secara personal kepada rekan kerja tersebut dan memberikan alternatif solusi agar dapat memanajamin waktu D. Meminta kepada rekan kerja tersebut agar disiplin E. Diam saja karena itu bukan tanggung jawab saja Sayang Dan ini adalah dilema dari wanita-wanita karir yang harus tetap bekerja di rumah misalnya mengantar anak ke sekolah atau mengurus anak sebelum berangkat ke sekolah sehingga akhirnya menjadi terlampat Nah disini yang diminta yaitu sebagai respon kita sebagai rekan kerja Maka yang tepat itu adalah kita lakukan pendekatan secara personal kemudian kita tanya bagaimana dia memanajamin waktunya selama ini sehingga dia bisa terlampat Kemudian kita carikan alternatif solusi bagaimana dia dapat memanajamin waktunya lebih baik sehingga anaknya dapat diantar ke sekolah dan dia tidak terlampat mengajar atau dia tidak terlampat datang ke sekolah jawaban itu adalah C Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini semoga bermanfaat dan saya doakan semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini Amin, amin, ya roba, alamin Demikian saja Assalamualaikum Wr. Wb